Halo pemirsa busur SCTV, yang terbayang adalah geng sadis ketika publik Amerika menyebut nama MS-13 atau Lamara Salvatruca. Geng ini berasal dari Los Angeles, California yang sebagian besar anggotanya adalah pendatang atau imigran asal El Salvador. Biaya operasional geng ini didapat dari penyeludupan, perdagangan narkotika, dan perdagangan wanita. Rekan kami, Garland Presuti dan Aras-Arasabadi mencoba menelusuri jejak dari geng MS-13, Lamara Salvatruca. Suara sirene ini membawa harapan. Saya nyaris tidak akan bisa ditemukan lagi. Berbulan-bulan, Kate, bukan nama sebenarnya, dijual sebagai budak seks. Berawal saat Kate di bangku kelas 1 SMA, dia bertemu Louis, juga bukan nama sebenarnya, yang jadi siswa program khusus pendatang ilegal di Amerika. Louis berusia 21 tahun, sedangkan Kate 14 tahun. Dia mengirim pesan di Facebook, mata saya indah katanya. Kate jatuh cinta. Suatu malam, Louis menjemputnya dan Kate keluar rumah dari jendela kamar. Akhirnya, dia tak pernah bisa pulang. Saya bersama orang-orang tua, saya pikir mereka menganggap saya cantik. Mereka memberi perhatian, saya lalu tak sedarkan diri, pandangan saya kabur. Saya mendapat banyak memar dan luka dalam setelahnya. Kate lalu mengetahui bahwa Louis anggota geng MS the 13th, geng yang terkenal sadis asal Amerika Tengah. Kate diracuni dengan heroin dan dijual sebagai budak seks. Saya berpikir tidak akan ditemukan orang. Kami juga bertemu dengan ibu Kate. Dia buah hati saya. Saya merasakan bahwa dia pasti memerlukan bantuan saya untuk menemukannya. Saat polisi mencari, Louis sibuk memperdagangkan Kate. Louis memasang tanda uang di pinggul saya. Pertanda saya diperdagangkan. Kekerasan seperti tanpa akhir. Seorang datang, perkosa saya lalu pergi. Dalam satu jam bisa dua atau tiga orang. Saya dipaksa non-stop. Saya juga tidak dikasih makan. Germonya hanya duduk melihat. Berapa minggu kemudian saat anggota geng ingin melarikan Kate ke luar kota, Kate melihat kedatangan polisi dan menyadari semuanya akan segera berakhir. Setelah lima tahun menjalani perawatan trauma dan kecanduan narkotika, Kate bisa melupakan masa lalu. Dia berkeluarga dan sedang hamil lima bulan. Laporan ini masih akan kami lanjutkan dengan episode selanjutnya Perdagangan wanita dan kekerasan oleh geng MS-13 Lemara Salpatruja. Saya Alam Burhanan dari Washington DC mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton!